Masuki pekan keempat agresi militer Israel ke Palestina, sudah tercatat ribuan nyawa rakyat Palestina melayang. Hingga kini, belum tampak adanya upaya penghentian serangan dari pihak Israel. Sementara di sisi Palestina, jumlah korban terus bertambah setiap hari. Majelis Ulama Indonesia MUI melalui komisi fatfanya mengeluarkan fatwa baru. Fatwa bernomor 83 tahun 2023 ini dengan khusus berisi tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dalam fatwa ini, MUI mewajibkan umat muslim Indonesia untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Di pasal selanjutnya, MUI mengharamkan untuk mendukung dan membeli barang-barang yang diproduksi oleh Israel atau negara yang mendukung gerakan Zionis tersebut. Menurut Ma'ruf Kholzin, Ketua Komisi Fatwa MUI Jawa Timur, boykot ini bersifat darurat, namun tidak berlaku selamanya. Fatwa boykot ini dilahirkan karena agresi militer Israel yang tiada henti menyerang Palestina, karena pada dasarnya tidak ada larangan untuk berdagang dengan umat non-muslim. Jika agresi militer Israel ini berhenti, maka boykot produk ini pun akan pula dihentikan. Ternyata ini juga banyak yang berada di balik mereka. Tidak hanya di Israel, tetapi di belahan dunia yang lain. Sehingga ada beberapa negara yang kemudian mereka memiliki bisnis, mereka memiliki sebuah penghasilan besar, dan ternyata kita ketahui mereka memiliki donasi ke Israel, ke Zionis itu. Maka kalau di dalam istilah Islam, ini disebut dengan sadudzariah, mencegah supaya tidak terus-menerus. Kalau logika di KPK namanya follow the money ya, ikuti kemana uang itu berjalan, maka siapapun yang terlibat akan kena. Nah demikian halnya, mereka yang kemudian terlibat dengan Israel ini, kita hentikan. Kenapa? Supaya serangannya berhenti juga. Fatwa yang baru saja ditelurkan ini memantik beberapa pendapat umat muslim di Indonesia. Banyaknya produk barang dan jasa dari Israel dan negara pendukungnya yang sudah melakukan penetrasi ke dalam negeri, beragam opini pun muncul. Netral aja. Menurut saya sih tergantung ya. Setuju. Dari yang netral, tergantung, hingga yang menolak, mempunyai alasan yang berbeda-beda. Namun kesemuanya mengamini bahwa banyaknya produk bikinan Israel dan antek-anteknya memang mendominasi suplai di dalam negeri. Meskipun nampaknya sulit, Boygot ini diakini akan memberi dampak atas agresi Israel kepada rakyat Palestina. Saya setuju kalau Israel memang salah, tapi kalau boycotnya saya enggak setuju. Soalnya kayak beberapa perusahaan itu memang punyanya Indonesia gitu. Mereka cuma beli brandnya, punyanya Israel gitu. Kebanyakan produk di Indonesia ini kan dari luar negeri juga. Apalagi kalau misalnya kita ngeboykot produk-produk yang ada di Amerika gitu. Soalnya Amerika kan mendukung Israel gitu. Ya menurut saya sih, enggak bisa sih. Karena kan kebanyakan juga kita menggunakan kayak produk-produk dari negara mereka dan negara lain gitu. Karena jika kita memboykot barang-barang dari Israel itu kan nanti saham Israel kan bakal turun. Dan nanti Israel nanti itu bakal merasa diasingkan oleh dunia internasional. Bimbauan boykot oleh MUI ini bersamaan dengan gerakan boykot yang terjadi secara global. Boykot produk Israel lintas negara ini menembus batas agama, ras, dan bangsa. Semua negara di seluruh dunia yang melakukan boykot di dasari hal yang sama, kemanusiaan. Namun menurut Rudy Purwono, Budu Besar Ilmu Ekonomi Universitas Air Langga Surabaya, gerakan boykot ini masih akan memakan waktu memberikan efek. Namun dipastikan jika boykot ini berjalan secara simultan dan bersekala global, maka akan memberikan dampak yang luar biasa pada Israel dan negara-negara pendukungnya secara ekonomi. Mungkin sekarang media sosial, medsos, atau grup BIA banyak yang mencosialiskan itu. Tapi mungkin ada masyarakat yang masih belum paham produk-produk yang berasal dari Israel, ataupun produk-produk dari negara, ataupun perusahaan yang men-support Israel. Masih belum banyak yang mengetahui. Sehingga kalau dari sisi pengaruhnya pasti akan berpengaruh, tapi dari sisi dampak yang besar terhadap ketekan ini masih mungkin ada proses waktunya. Rudy Purwono juga menambahkan seharusnya dengan mark yang berikut produk Israel dan kroninya dimanfaatkan secara optimal oleh para pelaku usaha kecil dan menengah. Karena dengan membuat suatu produk, masyarakat akan mencari barang substitusi yang mempunyai fungsi sama. Jika kalangan UMKM jeli, maka ini bisa menjadi kesempatan emas untuk memajukan UMKM nasional. Kajabu Caksono, Andrasu Caksono, Surabaya, Jawa Timur.